Menolak jadi asisten Sintayong di timnas U20, ini alasan mengejutkan Fahri Hussaini. Fahri Hussaini memiliki beberapa pertimbangan untuk menentukan masa depannya di timnas Indonesia, baik U19 maupun U20. Seperti diketahui, kontrak Fahri bersama PSSI telah berakhir usai ajang kualifikasi Piala AFC U19 2020 pada November 2019 lalu. Tapi sampai sekarang PSSI belum melakukan pertemuan dengan Fahri Hussaini. Hal itu membuat posisi Fahri Hussaini masih belum jelas. Fahri mengaku sebelumnya sudah bertemu Direktur Teknik PSSI, Danur Windu. Namun, itu hanya membicarakan soal evaluasi selama satu tahun kinerjanya di timnas U19. Saat dihubungi pihak wartawan, Fahri Hussaini mengatakan, Intinya begini, ketika Bang Danur sampaikan itu buat saya, tentu kalau ada permintaan harus dipertimbangkan saya sebagai apa. Pria asal aja itu agaknya lebih tertarik meneruskan kinerjanya sebagai pelatih timnas U19 ketimbang hanya jadi asisten Sintayong. Nampaknya ada alasan tersendiri mengapa Fahri enggan kalau hanya menjadi asisten Sintayong. Sebab sebelumnya, Fahri menyebut dirinya ingin jika pelatih timnas U19, penggantinya adalah pelatih lokal. Sebab menurutnya hanya pelatih lokal yang memahami karakter pemain Indonesia. Lebih lanjut, Fahri juga menambahkan, Rekomendasi saya adalah pelatih lokal untuk timnas U19. Tidak ada satupun pelatih di dunia ini yang lebih paham pemain Indonesia selain orang Indonesia. Jangan merasa asing selalu lebih baik dari pelatih lokal. Bagaimana tanggapan kalian melihat hal tersebut? Tulis komentar kalian di bawah. Demikianlah video dari kami. Bila anda berkenan, tekan like dan share video kami sebanyak-banyaknya. Terima kasih.